Mobil yang ditumpangi istri gubernur NTB Zulkif Limansyah menabrak pemotor di Jalan Raya Bypass, Desa Labulia, Jonggat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kecelakaan menyebabkan seorang anak balita yang merupakan penumpang motor tewas. Saat kecelakaan, mobil yang ditumpangi istri gubernur NTB Sri Yuliyati tengah dikendarai oleh sopirnya. Saat itu mobil menabrak sepeda motor yang ditumpangi dua orang dewasa dan seorang anak balita berusia tiga tahun. Akibat kecelakaan, anak balita tewas. Sementara dua penumpang motor lainnya kritis dan kini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum provinsi NTB. Saksi mata menyebut mobil yang ditumpangi istri gubernur NTB saat itu melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak motor hingga terseret dan terpental ke atap rumah warga. Sereh mungkin lima meteran, sepuluh meteran, sampai sepuluh meteran. Korbannya tiga, satu anak sama suami istri. Kalau kita lihat kayaknya kecepatan tinggi mungkin ya, jadi tidak bisa dia mungkin ambil kecepatan tinggi. Kalau kemotornya itu yang aneh, dikenaneh ini sampai sampai nyantuk ke atap. Rumah ke rumah ya. Polisi kini tengah menyelidiki kecelakaan yang melibatkan mobil istri gubernur NTB dengan pemotor di Jalan Raya Bypass Desa Labulia, Lombok Tengah. Polisi kini tengah mengumpulkan data dan memintai keterangan sejumlah saksi yang ada di lokasi, termasuk istri gubernur NTB sebagai penumpang mobil. Hasil pemeriksaan ini nantinya akan dijadikan rujukan untuk menentukan status hukum kasus kecelakaan ini. Yang dalam tahap proses dimintai keterangan adalah para saksi yang ada di TKP, warga sekitar, dan juga yang terlibat di roda duanya. Sedangkan untuk roda dua ini, dua orang masih dirawat di rumah sakit, sehingga tidak memungkinkan untuk kita mintai keterangan sekarang. Sehingga kita masih dalam proses pengumpulan data, memang perlu proses apabila sudah lengkap nantinya akan segera kita gelarkan. Dan kalau memang ini terbukti ada pidana, langsung akan kita naikkan ke tahap penyidikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.